Duel Sengit akan tersaji dalam lanjutan pertandingan uji tanding terakhir bertajuk Super Elja Precision Series antara versi Bandung menghadapi PSS Leman. Laga versi Bandung dan PSS Leman itu dipastikan digelar di Stadion Mago Harjo pada minggu 25 Juni pukul 15.00 waktu Indonesia Parah. Prediksi susunan line-up versi Bandung dipastikan versi akan menurunkan pemain terbaiknya. Untuk posisi penjaga gawang, nampaknya versi akan memasang teja paku alam untuk membendung semua usaha Esteban Fiskara dan kawan-kawan untuk mencetak gol. Berlanjut ke posisi berikutnya, tiga back tengah sepertinya akan dipasang Luis Mia, yaitu Rahmat Irianto, Ahmad Jufrianto, dan Nick Wippers. Sementara untuk Alberto Rodriguez masih akan dicadangkan dan akan dimainkan hanya beberapa menit saja. Sedangkan Rian Kurnia sepertinya akan diplot untuk mengisi sektor gelandang kanan, ditambah Desuke Sato di posisi kiri. Untuk posisi tengah, kemungkinan makhluk akan diduetkan dengan pemain asing baru, Tiron Deltino, dalam menjaga keseimbangan jantung permainan versi Bandung. Sedangkan Trisula di posisi depan akan diisi David Da Silva, Ciro Alves, dan Beckham Putra Nugraha. Menarik dinantikan permainan cantik versi Bandung dengan komposisi pemain yang bertabur bintang tuntasnya. Versi Bandung akan beruji tanding menghadapi PSS Leman di Stadion Mago Harjo pada minggu 25 Juni. Gelandang anyar versi Bandung, Tiron Deltino, menyatakan kesiapannya untuk tampil di laga persahabatan menghadapi PSS Leman. Bukan tanpa alasan, Tiron Gustavo Deltino berharap pelatih versi Bandung bisa menurunkannya. Demi mencapai penampilan terbaiknya. Tentu saja harapannya adalah untuk bermain selama beberapa menit dan merasakan ritme permainan, agar penampilan saya terus membaik. Meski begitu, pemain berusia 32 tahun itu menyerahkan keputusannya kepada tim pelatih. Karena tim pelatih yang mengatur dan menentukan apa yang terbaik untuk setiap pemainnya. Tiron telah berlatih dan mengikuti game internal selama 15 hingga 20 menit bersama versi Bandung. Selama libur, saya tetap berlatih. Memang itu sangatlah berbeda dengan program latihan bersama dengan tim, tapi saya merasa cukup baik. Kini saya sudah berlatih bersama tim selama 3 hari dan merasa sudah semakin bugar dan siap untuk menghadapi kompetisi tuntasnya. Sosok mantan keeper versi Bandung, Sahar Ginanjar, dipastikan tidak lolos trial di versi Bandung. Kepastian itu didapat setelah Sahar Ginanjar mengunggah postingan berbau curhatan di akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Sahar Ginanjar berterima kasih kepada versi Bandung terkhususnya kepada kedua pelatih keeper, Louis Dino Passos dan Imade Wirawan. Ia mengaku tidak kecewa meski gagal lolos seleksi di versi Bandung. Lantas, apakah dengan gagalnya Sahar Ginanjar ke versi Bandung, membuat Rekirahayu tidak jadi hengkang? Seperti yang diketahui, sempat beredar rumor bahwa akan ada keeper yang ditumbalkan jika Sahar Ginanjar lolos trial. Rekirahayu adalah salah satu di antara keeper yang disebut-sebut akan menjadi tumbal kedatangan Sahar Ginanjar. Rumor itu turut diperkuat dengan onggahan berbau curhatan yang diposting oleh Rekirahayu di akun Instagram pribadinya. Ia seolah ingin pergi dari versi Bandung dan merasa tidak dihargai. Namun, pelatih keeper Louis Dino Passos buka suara soal kondisi Rekirahayu, menyusul banyaknya rumor miring yang menimpa dirinya. Pelatih asal Brazil itu mengungkapkan Rekirahayu ternyata pulang ke Bandung untuk menjalani proses penyembuhan cedera. Mengingat Rekirahayu mengalami cedera lutut. Rekirahayu masih proses penyembuhan cedera, dia pulang karena cedera lututnya. Di lain sisi, versi Bandung sudah memperpanjang kontrak Rekirahayu hingga tahun 2026. Hal itu tentu cukup berat buat versi Bandung jika memutus kontrak Rekirahayu. Klub berjuluk Maung Bandung tersebut harus menggelontorkan uang cukup banyak untuk membayar pesangon Rekirahayu tuntasnya. Selamat menikmati!